Jalan Alternatif Bajar Negara Kebumen di Desa Pagedongan amblas dalam 4 meter dengan panjang 37 meter. Akibat putusnya jalan membuat akses kendaraan roda 4 harus memutar sejauh 7 kilometer. Pengendara sepeda motor masih bisa melintas tetapi harus ekstra hati-hati. Sistem buka-tutup diberlakukan karena kondisi tanah masih labil dan jika hujan masih terjadi pergerakan tanah. Jalan Nuju ke Pesangkalan antara Kabupaten ke Sadang Bumen. Kalau antara desa Pesangkalan butuh jurang butuh duur. Terus Pak untuk akses kendaraan gimana Pak saat ini Pak? Kalau akses kendaraan sementara kita alihkan ke jalan desa. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Negara telah melakukan pengecekan kondisi jalan yang amblas serta memasang tanggul penahan tanah gerak dan memindahkan jalan. Rengcana akan kemungkinan akan diberonjong. Alternatif yang utama itu pemindahan jalan. Jadi pemindahan jalan itu nanti akan lebih kuat, lebih bagus. Ini kita akan koordinasi dulu dengan pihak BINAMARGA yaitu DPU Kabupaten Banjar Negara. Warga berharap pemerintah Kabupaten Banjar Negara bisa segera memperbaiki jalan ini karena merupakan jalur vital akses ekonomi dan pendidikan. Hendra Septa, TVRI Jawa Tengah